Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlogy TV, di video kali ini di Outdoor Gear Review ini, saya akan mereview, membahas satu camping atau Outdoor Gear baru saya dari brand Yuko, Yuko Gear ya. Ini brand dari Amerika. Jadi produk ini adalah dua produk ini ya, jenisnya itu candle lantern atau lampu ya, dari cahaya lilin. Ini bisa dibilang produk yang sangat bestsellernya mungkin ya dari Yuko ya, karena emang keren banget dan beda banget ya dari brand lain. Ya ini lampu buat camping pastinya dan buat emergency juga bisa. Yang sebelumnya saya suka banget ya kalau camping itu menggunakan lampu jenis LED ya seperti yang Gool Zero yang sebelum-sebelumnya saya pernah pakai pada saat camping. Kali ini saya memilih dari brand Yuko ini, Yuko Gear ini candle lanternnya karena ya berbeda aja dan pastinya sensasi pada saat malam hari itu juga berbeda ya. Ya karena nyala api lilin kan lebih membuat lebih tenang kali ya, relax. Ya intinya sih saya suka modelnya ya karena klasiknya itu sih. Di dalamnya tuh sudah ada lilinnya gitu. Jadi ini sebagai wadah untuk menyimpan lilin dengan cahayanya gitu ya. Makanya lentera lilin gitu. Untuk yang Yuko ini sangat berbeda makanya saya ingin sekali mereview Gear Camping satu ini karena menurut saya ini benar-benar ya produk yang bestseller ya pasti terkenal juga ya di berbagai negara yang suka camping pasti tahu dari brand Yuko ini. Ini benar keren sih. Saya juga akhirnya punya juga dan benar-benar seneng sih akhirnya punya bisa punya Gear Camping lampu dari Yuko ini. Ya di sini di kiri saya ini ada bisa dibilang ini produk bestseller paling bestsellernya dari Yuko ya. Nah ini adalah The Original candle lanternnya. jadi ini bisa dibilang ya mungkin produk pertama lampu yang lilinnya ya dari Yuko. Nah ini mungkin yang kedua gitu setelah ini. Ini adalah The Mini candle lantern kit 2.0 ya. Lilinnya berbeda sih jenisnya kedua ini. makanya saya sekalian komparasi juga di video ini ya. Ya udah langsung aja saya unboxing pastinya kedua produk dari Yuko ini dan nanti tes juga nyala apinya ya komparasi lah keduanya mana yang lebih bagus ya. Ya udah saya mulai aja mereview dari Yuko The Original candle lantern ini. Ya jadi seperti ini ya packaging luarnya ini atau dusnya dari Yuko The Original candle lantern. Dibaca dulu ya deskripsinya tentang ya keterangan tentang candle lantern Yuko ini. Dia tuh keterangan cahayanya 20 lumens ya dan ini bertahan satu candle atau satu lilin itu bisa bertahan selama 9 jam. Dan berat candle lanternnya tuh dengan lilin di dalamnya 249 gram ya. Ya lebarnya 5 cm dan tingginya ketika dalam posisi tertutup seperti ini. Karena ini bisa ditarik gitu dikeluar dan bisa dimasukin di packing seperti ini jadi kompak. Itu jadi kalau ditarik saya keluar ya dipanjangin biar lampunya jadi 17 cm. Nah ini bahannya ya materialnya aluminium stainless steel dan glass. Ya udah saya langsung unboxing aja sekarang. Jadi yang didapat itu ini ya ya pastinya candle lanternnya. seperti ini. Jadi yang didapat selanjutnya ini ya. Nah ya buku ya petunjuknya gitu lah tentang si Yuko candle lantern ini. ya jadi seperti ini yukonya. Ini dalam keadaan tertutup ya dalam keadaan ya bisa dibilang ter packing gini lah. Jadi biar lebih kompak. Ini segegeman tangan aja ya. Jadi tingginya ini tadi ya 11 cm ketika ter packing seperti ini ya. Dan ini ada hooknya ya. Ini buat digantungin di pole di tiang ya tiang lampu gitu lah atau apa-apa pun bisa. Ini ada semacam ya rantai gitu juga kecil. Ya buat hooknya juga ada juga di sini. Double ya di hooknya. Ini biar bisa dikentung seperti ini atau dilatakin seperti ini aja gitu. Ini tadi dia meternya tuh 5 cm ya. Ini seininya. Jadi seperti ini bentuknya. Untuk luarnya ini bahannya plastik. bawahnya ada aluminium yang hijau ini ya. Ini stainless ini. Hooknya ini biasanya. Ya ini langsung saya buka gimana caranya. Tinggal ditarik seperti ini aja ya. Nah ini baru keluar nih. Kelihatan nggak ini ada lilinya yang berwarna putih yang di dalam itu. Nah ini jadi yang transparan ini. ini gelas ya atau kaca. Bukan plastik atau apa. Jadi ini bisa. Ya bisa dibilang rawan pecah sih ya. Jadi harus hati-hati. Tapi ini kacanya cukup tebal sih. Jadi seperti ini bentuknya. Oh ya di sini tuh ada kayak batas lilinnya ya. Ini bisa. Kadang bisa kelihatan gitu kalau lilinnya tuh udah mau habis. Ini logonya. The original candle lantern. Kalau mau nanti ganti lilinnya sudah habis ya. Bisa dibuka di bagian bawahnya ini. Ya ada bagian tutup ini berwarna hitam. Yang dari bahan plastik. Tinggal diputar aja dikit ya. Dan seperti ini. Ini jadi bahannya kayak ya aluminium gitu bahannya. Ini bisa dicabut ya di sini ya. Dengan di tarik A gitu. Dan di sini ada pegasnya pernya gitu. Seperti ini. Ini tuh bisa dicabut ya ringnya. Jadi bisa digi. Kalau habis ya. Ini lilinnya lumayan mahal sih untuk jenis ini. Makanya saya cuman beli ini aja. Nggak beli lilin cadangannya. Ada tiga sih dapet dia satu set. Karena harganya lumayan ya. Untuk tiga jenis lilin ini. Saya ya ini aja yang didapet. Cuman ini cuman satu lilin aja ya. Ini kalau mau diganti ya. Kalau atau mau ada di Indonesia lilin yang modelnya mirip-mirip seperti ini. Atau kepanjangan ya tinggal dipotong aja ya. Menjujurnya lilinnya yang aslinya mahal sih. Lumayan mahal menurut saya. Ini tinggal ditutup lagi ya. Misalnya ada lilin baru. Seperti ini aja. Dan tinggal dimasukin ke tempatnya ini. Nah jadi kalau misalnya lilinnya kan makin lama makin habis itu kedorong. Itu makin kelihatan kalau ini tuh batas biar kelihatan lilinnya tuh udah mau habis gitu. Nah disini nih lubang yang ini. Jadi kelihatan kalau lilinnya udah mau habis. Jadi tau seberapa gitu. Seberapa lagi. Nah jadi pegasnya ya. Tinggal ditutup seperti ini. Dan diputar dikit ya. Nah ya seperti ini. Dan nyatu. Dan setelah dimasukin lilinnya tinggal dimasukin lagi ke body Yuko The Original Candle Antony. Putar dikit aja. Nah udah klik tadi ya. Nah udah jadi ya. Oh iya. Dan untuk nyalain apinya gampang. Tinggal dibuka yang kacanya ini. Turunin ke bawah. Seperti ini. Udah langsung aja saya coba nyalain apinya. Seperti ini ya. Setelah udah nyala. Baru udah tinggal ditutup ya. Perlahan lah. Nah hati-hati juga. Nah jadi seperti ini. Sudah jadi. Oh iya disini tuh ada celah atau bolong ya. Jadi ya sebuah buat apa namanya. Sirkulasi udaranya juga. Ya otomatis kan butuh udara ya. Biar nyala apinya bisa nyala. Jadi ya otomatis kalau hujan. Kehujanan ya ini air masih bisa masuk ke sini gitu ya. Kecuali nanti dibikin sendiri ya. DIY. Aksesoris buat penutupnya yang disinilah. Ya jadi seperti ini ketika sudah ada api. Api dari lilinnya. Keren ya. Dan saya akan coba matiin lampu ya. Biar lebih jelas ini kelihatannya. Jadi seperti ini. Ketika sudah nyala. Ini benar-benar berbeda ya. Dengan lampu LED. Dan pastinya ya emang gak seterang lampu LED. Ini benar-benar berasa klasik banget. Berasa. Ya aman juga sih safety ya. Menggunakan candle lantern dari Yuko ini. Ya karena ini wadahnya juga aman ya. Dan safety pastinya. Jadi kalau jatuh juga masih aman. Karena ada bodinya dari Yuko ini. Dan ada kacanya juga. Dan disini juga teti ya. Karena ini pasti panas ya kalau dipegang yang ini. Jadi ini kalau mau dihook ya. Digantung seperti ini bisa. Seperti ini kalau mau digantung juga bagus. Kalau mau dimatiin di lininya gampang. Tinggal diturunin lagi ya. Kacanya ke bawah atau tiup dari atas sih. Tapi kalau bagusnya sih amannya tiup dari lubang atas ini ya. Biar lebih aman gitu ya. Karena ini juga lumayan agak anget ya kacanya. Nah seperti itu. Kita mati ya. Ya jadi matiinnya sih saran saya. Ya tadi yang seperti tadi. Lewat ubang atas ini. Matiin api dari lilinnya. Jadi menurut saya Yuko the original candle lantern ini. The best sih juara. Selanjutnya saya mau review yang satu lagi. The mini candle lantern kit 2.0. Nah ini satu lagi. Yuko the mini candle lantern kit 2.0. Seperti ini ya. Packagingnya. Dusnya. Tadi ini ada keterangan juga. Sama ya 20 lumens. Tapi yang ini karena mini kecil lilinnya. Jadi dia tuh hanya bertahan 4 jam ya. Per lilinnya. Dan ini lebih ringan ya. 99 gram ini beratnya. Karena emang simple sih. Jadi dia nggak bisa dibuka tutup gitu juga. Lebarnya 6 cm. Dan tingginya 10 cm. Jadi tingginya bersama dengan the original candle lantern tadi. Udah langsung saya buka unboxingnya. Jadi seperti ini. Yang didapat itu adalah. Pastinya ini yang didapat candle lanternnya. Jadi seperti ini. Yuko the mini candle lantern kit 2.0. Selanjutnya. Ya ini storage bagnya. Jadi ini kerennya dapet storage bag seperti ini ya. Atau pouchnya lah buat lantern ini. Dan ternyata dia dapet bonus juga ini. Dapet 3. Jadi di dalamnya sudah include ini ya. Tea light candle. Atau tea light lilin. Ya ini. Jadi kerennya ini cuma ada satu. Dan ini kecil ya. Jadi dikasih lah 3 bonus ini ya. Tea light candle-nya. Dan ini juga dijual terpisah sih. Dari Yuko-nya ada. Yang model seperti ini. Cuman karena buat mini ini ada kelebihan dapet bonus ini. Ini tea light candle ini dapet 3. Dan dapat storage bed-in satu ya. Buat wadah menyimpan Yuko the mini ini. Seperti ini. Karena dia kan gak punya case macam the original ya. Jadi untuk melindungi bahan dari kacanya itu biar gak pecah atau apa ya. Menggunakan storage bed-in. Saat di-packing ya seperti ini ya modelnya. Bawaannya. Yang dibuka aja dan diambil the mini Yuko-nya ini. Oh ini ada lagi dalamnya tuh dapet. Oh ini ya buku petunjuknya juga lah. Nah di deskripsi tentang Yuko gear ini. Ya jadi seperti ini ya. Yuko the mini candle lantern kit 2.0. Atau sebutnya ya the mini aja sih ya. Yuko the mini candle lantern. Ini ada hook-nya ya. Dan ini sama bahannya. Glass, kaca. Yang hijau, yang cat hijau ini aluminium ya. Atas juga. Dan ini hook-nya tuh seperti bahan stainless. Dan ada bahan plastik yang di bawahnya ini. Untuk mengeluarkan T-like-nya itu yang ada di dalam. Misalnya mau habis. Tinggal dibuka aja. Seperti ini. Ini lebih simple ya. Ini dibanding The original candle lantern tadi. Seperti ini ya. Ini barunya. Jadi ditempelin sticker ini. Biar T-like-nya ini gak jatuh atau tumpah. Karena ini Cuma ditahan ini aja. Di bawahnya itu. Saya buka aja langsung. Seperti itu. Seperti ini aja ya. Buat menahan T-like candle-nya. Lilinnya. Saya coba nyalain deh sekarang. Ini sumbunya Masih ke dalam gini ya. Masih baru. Dikeluarin dulu dikit. Seperti itu. Ini gak begitu ini ya. Gak begitu kuat. Jadi harus Ditekan sih. Ini bahan yang sini itu seperti Bahan aluminium foil gitu. Nah tinggal dimasukin ya. Diputar dikit aja. Sampai klik gitu. Seperti ini. Ini udah kuatnya. Dan saya mau nyalain aja deh. Langsung. Seperti apa nih. Gak atau gak nih. Seperti ini ya. Nyala lampu. Nyala dari lilinnya T-like ini. Oh ya T-like ini juga Banyaknya dijual di marketplace ya. Dan itu banyak isinya. T-like lilin ini Atau T-like candle ini Bisa disebut juga Lilin aromaterapi sih. Yang model jenis mini seperti ini. Sekitar ya 2 cm lah. Kurang lebih gitu ya. Hinggi lilinnya. Jadi makanya cepat habis ya. Cuma bertahan 4 jam tadi ya. Di keterangannya. Dan dimasukinnya sama ya. Tinggal tadi aja. Diputar sedikit. Seperti ini. Ini kekuatnya. Jadi seperti ini. Gak jadi. Ya ini dia. T-like candle. Kalau mau dibuka lagi gampang. Tinggal diputar arah kebalik. Jadi agak turunnya. Sudah rata. Ya seperti ini ya. Ini beneran ringan sih. Dan kompak juga. Lebih simple. Ya cuman ya itu tadi. Lilin ini terbatas ya. Jadi harus bawa. Ya banyak lah. Seperti ini. Dan ini pastinya anget ya. Kalau dipegang ya. Apalagi atasnya pastilah. Panas ya. Saya akan coba matikan lampu deh. Jadi seperti ini ya. Ini sudah. Sangat gelap. Dan jadi seperti ini ya. Nyala lampunya. Keterangan. Terangnya. Dari Yuko The Mini Candle Lenten. Ini. Ya kalau terang masih sama ya. Cuman ya. Karena ini lilinnya lebih kecil. Jadi. Pasti lebih cepat habis ya. Jadi kan cuma bertahan 4 jam ya. Buat lilin. The Mini Candle Lenten ini. Seperti ini ya. Ini anget ya. Jadi hati-hati megangnya. Jadi megangnya yang bagian bawah ini aja. Yang ada tulisan Yuko-nya. Oke saatnya saya mau komparasi kedua dengan. The Original Candle Lenten Yuko. Jadi seperti ini ya. Kedua Candle Lenten dari Yuko ini. Ih cakep. Mana nih kayak yang kalian suka. Kalau yang mau kompak. Dan bisa di Yuko tutup ya. Dan tahan lama ya. Pastinya pilih yang ini. Yuko. The Original Yuko Candle Lenten. Kalau yang mau kompak. Simple dan lebih ringan. Tapi ya. Minusnya lilinnya cepat habis ya. Sedikit ya. Pilih lah ini. The Mini Yuko Candle Lenten Kit 2.0 ini. Atau ya Yuko The Mini ya. Mini Candle Lenten. Saya akan matiin lampu dah lalu. Jadi seperti ini nih. Ketika sudah dimatikan lampunya. Rangnya sih hampir sama sih ya. Sama-sama aja sih. Dan sama-sama. Lilihnya masih satu jenis. Satu brand. Dengan Yuko juga. Mesti sama. Kalau dipegang sih. Enakan yang ini ya. Karena bodinya lebih gede. Yang Yuko The Original ini. Ya otomatis kan agak lebih berat sih ya. Ini dia. Posisi Candle Lenten The Original Yuko ini. Ketika di hook ya. Digantung gitu. Di pole. Di tiang ini. Dan ini yang The Mini Yuko Candle Lenten Kit 2.0 ya. Seperti ini. Kalau mau di bandingin. Handlenya. Saya bawa aja nih. Nah seperti ini. Ada yang lebih bagus antara dua ini. Kalau saya sih pilih ini ya. Yuko The Original Candle Lenten ini. Karena lebih. Compact ya. Ya kalau diturunin ya. Dan lebih safety juga. Glassnya juga. Kacanya bisa lebih aman. Dan saya lebih suka ini sih. Kalau modelnya ya. The Original Candle Lenten Yuko ini. Nah kalau mau yang lebih relax. Lebih tenang ya. Kan ini lilin ini bisa diganti ya. Yang The Mini ini. Dengan lilin aroma terapi sih. Ya ini Mini Candle Lenten Kit 2.0. Ini lebih simple juga sih. Ya cuman. Begini aja modelnya. Dan gampang juga ganti lilinnya. Karena kecil ya. Ya cuman kekurangannya. Ini lilinnya bertahan. Empat jam. Sedangkan yang. The Original ini. Bertahannya sembilan jam. Ya karena lebih panjang juga. Lilin yang original ini ya. Kalau mau bawa kedua. Ya atau salah satu. Lampu lilin ini. Atau candle lantern ini. Jadi harus bawa juga banyak lilin ya. Karena ini ya. Pastinya kan. Bahan bakarnya kan ini cahaya dari lilinnya. Jadi lilinnya ya bisa dibilang. Lebih cepat habis kali ya. Dibanding dengan lampu LED. Ya dan ini juga. Cahaya lumensnya. Itu 20 lumens. Jadi ya. Emang. Gak begitu terang ya. Dibanding dengan lampu LED. Yang bisa 100 lumens gitu. Cuman ya. Candle lantern ini punya kelebihannya. Ya itu tadi. Lebih kelihatan. Klasik ya. Lebih beda aja dengan. Lampu LED. Kedua. Lampu lilin ini. Candle lantern ini sangat cocok juga. Dipakai buat. Keketan alternativiti ya. Seperti. Backpacking ya. Backpacking. Ya. Hiking. Tracking. Montenering. Ya apapun itu. Ini masih. Masih-masih oke sih menurut saya. Apalagi family camp ya. Auto camping gitu. Dan lain sebagainya. Ini masih oke banget. Ya itu tadi. Itu dia. Selain harus bawa. Lilin cadangannya. Yang lumayan banyak ya. Dan harus bawa juga. Ya dikasih cash. Atau pelindung ya. Buat lampu lilinnya ini. Karena ini kan bahannya luarnya ada glassnya atau kaca yang beningnya ini. Dan itu hati-hati aja. Karena kan ya bisa. Tiara one pecah lah ya. Yang ini juga sama di original. Ya paling itu aja sih. Buat. Lebih amannya aja. Kalian lebih pilih yang mana. Lebih suka yang mana. Antara kedua lampu dari Yuko ini. Saya sih. Ini tadi ya. The original candle lantern ini. Ini the best sih menurut saya. Alert of all dari harga sih. Emang lebih mahal ini ya. Yuko The Candle Lantern ini. Kalau harga sih bisa cek ya. Nanti saya ada di deskripsi. Langsung di websitenya aja. Bisa tau. Ya mungkin bagi ada yang mau PO pre-order. Lewat saya juga bisa. Untuk dapetin dua lampu Yuko Candle Lantern ini. Yang suka camping classic atau bushcraft yang lain-lain sebagainya. Ini cocok banget sih. Candle lantern ini ya. The best sih pokoknya. Ini cari susahannya yang beda aja. Karena sudah terlalu sering memakai lampu. Dari LED. Jadi ini lampu lantern. Dari Lilin ini. Candle lantern ini lebih cocok aja sih. Simple. Kompak. Praktis. Ya jadi sekian. Mereview. Gear camping kali ini. Dari brand Yuko Candle Lantern 2 ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton.